Ia pemirsa H2 Lebaran Ido Fitri, suasana jalan lintas Tungkel Jambi terpantau lengang dan sepi. Meski terlihat kendaraan yang melintas, mayoritas warga sekitar kampung yang ingin berlebaran. Pantauan jalan lintas ini terpantau sejak pukul 6.00 hingga siang hari. Beginilah suasana jalan lintas Tungkel Jambi terpantau lengang sepi. Terlihat mayoritas kendaraan roda 2 melintas, yang merupakan kendaraan warga sekitar kampung yang ingin berlebaran. Sedangkan kendaraan roda 4 yang melintas terpantau sepi atau lengang. Diperkirakan puncak arus pulang akan terjadi peningkatan pada hari Minggu mendatang. Dikarenakan pada hari Senin, masyarakat mulai masuk kerja seperti biasa. Selain itu diperkirakan, pada H6 dan H7 Lebaran, lonjakan arus mudik akan terlihat di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkel lewat jalur laut yang menggunakan kapal speedboot. Kasat Lantas Pores Tanja Barat AKP Rita Purnama Sare mengatakan, selain itu juga terdapat beberapa titik yang dianggap perawan laka lantas. Seperti di Kejamatan Betara dan Kejamatan Merlung. Masyarakat diminta, terkhusus bagi masyarakat roda 2 dan roda 4, untuk tetap berhati-hati. Untuk titik-titik dan roda laka, seperti yang kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Laka Pores. Yang pertama, di lintas timur, yaitu di wilayah Berruk dan Tungkelulu. Kemudian jalur laka perhitungnya di wilayah Betara. Karena memang di sana jalannya masih buka perbaikan atau bukaan yang dipanjang. Mungkin untuk impauan ke pemudi atau pengguna jalan terjabat. Oke, untuk pemudi atau pengguna jalan, tetap berhati-hati. Perhatikan berbura-bura lintas, keselamatan nomor satu. Terpantau untuk suasana jalan lintas Tungkel Jambi juga terlihat lancar atau jalan masih dalam kategori mulus. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.